Oke, selamat pagi, Fai. Hari ini, kita kembali lagi bersama saya, Mr. Edmi. Akan belajar tentang materi baru di tahun yang kedua. Materi ini ada tiga pokok bahasa. Kita akan berbicara tentang gaya. Yang pertama, gaya magnet. Yang kedua, gaya gravitasi. Yang ketiga, gaya gesek. Oke, untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang magnet. Tapi, masih ingatkah kalian, waktu di kelas tiga, kalian sudah belajar tentang magnet. Mulai dari jenis-jenis magnet, apa itu magnet sendiri, dan pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama, kita akan belajar apa itu magnet. Magnet berasal dari kata magnesia. Magnesia merupakan nama salah satu tempat di Turki Utara. Yang dimana di magnesia tersebut, ditemukan sebuah batuan yang bisa menarik logam-logam tertentu. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh magnet. Nah, jadi magnet bisa menarik ataupun menolak. Oke, nanti kita akan belajar dari video yang akan kalian menonton dari Youtube antara gaya tarik ataupun gaya tolak. Oke, sebelum kita lebih dalam mempelajari tentang gaya magnet, terlebih dahulu kita belajar tentang jenis-jenis magnet. Oke, ada banyak jenis-jenis magnet yang ada di sekitaran kita, tapi di sini mister ilmu hanya menunjukkan enam saja. Yang pertama, magnet jarum, magnet turung, magnet tabung, magnet lagang, magnet batang, dan magnet cincin. Kenapa bentuknya berbeda-beda? Kenapa magnet itu banyak bentuknya sih? Ya, magnet dibuat dengan berbagai bentuk, itu ada tujuannya, pasti ada manfaatnya. Nah, setiap magnet ini ada manfaatnya masing-masing. Kenapa dibuat berbeda-beda? Ingat, waktu kelas 3 kalian sudah belajar juga tentang jenis-jenis magnet. Tapi masih ingat nggak apa yang harus dimiliki magnet? Magnet selalu mempunyai apa? Benar sekali. Magnet selalu mempunyai dua kutub. Selalu mempunyai dua kutub. Kutubnya itu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara, kutub utara selatan magnet dan kutub selatan magnet. Di mana posisinya? Oke, untuk gambar yang di belakang saya ini, mari kita lihat masing-masing. Oke, seperti yang pernah kita pelajari di kelas 3, bahwa kutub magnet selalu berada di ujung. Berarti ujungnya itu ada di sini, utara dan selatan. Ujungnya magnet U ada di sini, utara dan selatan. Di sini, utara dan selatan. Ujungnya berada di sini, berarti utara dan selatan. Ujungnya ada di sini, utara dan selatan. Yang cincin di mana? Yang hadat di atas, utara dan selatan, yang bawah. Jadi, ingat, bentuknya seperti apapun, kutub magnet selalu berada pada ujung magnet. Oke, ingat, jadi kutub. Kutub-kutub dari magnet selalu berada pada ujung dari magnet. Oke selanjutnya kita akan belajar dua nilis benda Yang pertama benda magnetis Yang kedua benda non magnetis Yang pertama benda magnetis Apa sih benda magnetis itu? Ya benar sekali Benda magnetis adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet Masih ingat gak? Tiga jenis bahan yang dapat ditarik oleh magnet Jadi ketika benda tersebut memiliki tiga unsur ini Maka benda tersebut bisa ditarik oleh magnet Benar ada tiga Nikel, kobal, dan besi Nikel, kobal, dan besi Oke jadi ketika benda memiliki tiga unsur Nikel, kobal, dan besi Maka benda tersebut bisa ditarik oleh magnet Oke terkadang kita menemui benda ini kan terbuat dari baja Terbuat dari Seperti metal Tapi kok tidak bisa ditarik oleh magnet? Jawabannya adalah Karena benda tersebut tidak memiliki unsur kobal, besi, ataupun nikel Jadi ketika benda memiliki tiga unsur tersebut Maka dipastikan benda tersebut bisa ditarik oleh magnet Oke, benda yang kedua Benda non-magnetis Apa itu benda non-magnetis? Oke, benar sekali Benda non-magnetis adalah benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet Dan tidak bisa melakukan interaksi dengan magnet Contohnya seperti apa? Kaca, kayu, kaca terbuat dari gelas Ya, gelas kaca Misalnya Kayu, plastik, dan jenis-jenis yang lainnya Oke Oke, balik lagi kita berbicara tentang gaya magnet Seperti yang sudah Mr. Ilmi katakan sebelumnya Gaya magnet adalah gaya tarik Apapun gaya tolak Yang ditimbulkan oleh sebuah magnet Oke Pernahkah kalian membawa magnet? Atau menyembuh magnet, melihat magnet? Untuk yang Mr. Ilmi ada di kelas tiga pasti sudah pernah Oke Yang pertama Pernahkah kalian menggunakan magnet? Tapi berada di sekitaran benda magnetis Tapi tidak tertarik oleh magnet Pernahkah kalian? Ya Karena Magnet mempunyai medan magnet Apa itu medan magnet? Medan magnet adalah area di sekeliling magnet Area di sekeliling magnet Yang masih terasa gaya magnetnya Jadi ada batasannya Misalnya Ini magnet Batang Utara dan selatan Ini magnet batas Jadi sekeliling di sekitar dari magnet ini Ada yang namanya medan magnet Medan magnet itu daerah-daerah Yang gaya magnetnya masih terasa Misalnya ketika ada benda magnetis di daerah sini Masih bisa tertarik atau berbesar sedikit Tergantung dari kekuatan magnet Apabila sudah posisi benda magnet Benda magnetis di sini Maka tidak akan terjadi interaksi antara benda magnetis dengan magnet Karena di luar dari jangkauan medan magnet Oke Kita sudah belajar tentang Apa itu magnet Jenis-jenis magnet Dan Medan magnet Oke Kita akan lanjutkan kembali magnet Di pertemuan selanjutnya Tapi sebelum itu Mister Ilmi ingatkan Untuk selalu Stay healthy Selalu cuci tangan di rumah Habis dari luar rumah Atau mau makan Menegang muka kalian Jangan lupa Kesapain kalian Kita tahu sekarang Kondisi lagi Kembali PSBB lagi Yang dilakukan oleh pemerintah Semoga Corona ini bisa cepat berlalu Oke sampai jumpa Di lain waktu Sampai jumpa di depan Bye bye